Halo semuanya balik lagi di channel ini dan di video ini kita akan membahas tentang update terbaru yang baru ada ditambahkan hari ini ya tepatnya tadi pagi teman-teman Jadi ada beberapa hal yang sudah dioptimize di update kali ini dan salah satunya adalah untuk area operation khususnya di Snow Highland Mungkin kita kayaknya akan sedikit susah untuk melawan boss terakhir karena kita cek aja ulasan berikut ini Oke sebelum lanjut saya ingatkan kembali lagi bagi kalian yang baru mampir atau baru mulai channel ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis Dan dengan mengklik tombol subscribe kalian telah membantu channel ini untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik dan terima kasih bagi kalian yang telah mengklik tombol subscribe Oke kita akan mulai dulu dari kita akan coba cek dulu di training ya teman-teman disini ada ada outfit baru Seperti biasa dan untungnya disini enggak enggak gacha ya jadi disini kita bisa langsung beli dan harganya seribu lima ratusan kurang lebih Baju ini kosumnya lumayan ini Josh Marco Josh Angelic enak emotnya seperti ini ya teman-teman ini kalau yang karakter cewek dan karakter cowoknya kurang lebih seperti ini Oh anjay Jadi temanya seperti ini ya cyber cyber atau futuristik gitu anjay Itu yang pertama kemudian yang kedua di bagian training juga ada hunter contest ya teman-teman cuman ini sore nanti ya kurang lebih jam 18 itu berarti jam 5 sore ya kurang lebih jam 5 sore Nanti akan ada dibagi 3 sesi ya disini mulai dari ada balap kuda kemudian perang bola salju dan juga berenang ya diving ya ton lomba nyelam dan ini random teman-teman setiap harinya akan berubah setiap jam 3 3 in game akan reset Dan disini juga hadiahnya menarik ada training medal tentunya yang bisa kalian gunakan untuk membeli item di market sini kemudian ada new dollar Kalau camp kalian bisa misalnya ikut semua membernya kemudian memberikan kontribusi yang bagus kalian akan mendapatkan ini ada titel khusus disini teman-teman cuman satu hari sih titelnya cuman lumayan lah ya Ada honor champion kemudian beberapa item lainnya disini juga yang dimana kalian akan mendapatkan ada polymer coating tactical fender ada berbagai macam kristal juga serta reagent Dan kalau untuk individual disini ada gold bar 2000 gold bar dan tentunya ada skill point teman-teman ini Kemudian disini ada building fuse disini nah ini nih jadi tema untuk di event kali ini ada ini ya teman-teman apa namanya bangunan romawi bangunan romawi gitu ya kita akan coba katanya sih bisa gratis sekali ya Ini katanya ada gratis sekali ya kita lihat aja apa yang kita dapat new formula half roman wall anjay half roman wall oke lah ini kayaknya setiap hari sih teman-teman Sepertinya setiap hari bisa gratis untuk ini kita lihat oh iya kita akan mendapatkan satu kali free use attempt jadi setiap kali satu hari kita mendapatkan satu kali kesempatan gaca gratis Ini tadi juga ada lumayan sih saya lihat untuk buildingnya isinya ini wow oke kemudian di bagian berikutnya ada lucky bag disini seperti yang kemarin jadi kalian bisa milih itemnya disini mau ambil apa Dan ya ada berbagai macam reward disini tapi saya kira mungkin untuk skin crimson assault armor dan apalagi skinnya tadi ya coba kita lihat Azur assault armor kayaknya saya skip dulu lebih baik saya nunggu dark shadow apalagi itu ada flame shadow karena itu lebih bagus statnya serta ada ada beberapa fitur yang menarik juga Kemudian di bagian duo training disini ya seperti biasa kalian meng-invite teman kalian atau cohab kalian teammate kalian ataupun siapapun itu Dan kalian hanya boleh memilih sekali ya teman-teman jadi sekali kalian sudah memilih kalian gak bisa membatalkan ini Di misalnya seperti ini saya sudah sama ini jadi rainy jadi yaudah kita sampai event ini selesai harus sama rainy jadi yang kalian diminta Kita menyelesaikan tugas bersama-sama kemudian di market disini gak ada yang baru sih paling saya nanti akan ambil seperti biasa Material upgrade mengapa karena ketinggalan banyak ya teman-teman itu kemudian di bagian training sudah nah kita akan masuk ke bagian update Note jadi ada mode baru ini teman-teman untuk di Nancy namanya Nancy sport jadi setiap hari dari jam 18 Sampai 22 in game atau jam 5 sore sampai jam 9 malam itu akan ada Nancy sport jadi selama Nancy sport ini Regular mode seperti mungkin capture flag kemudian occupy stronghold itu masih akan ada Cuma disini akan ada ditambahkan 5 mode baru ya teman-teman jadi ada bom time kemudian top sniper braw jetpack dan all out Nah berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa disini untuk all out itu nanti pelurunya infinity teman-teman jadi gampang kita disana Kemudian kita juga akan dikasih pinjam jetpack gratis disana dan salah satu dari mode ini akan dibuka random ya setiap hari Jadi kita bisa mencobanya nanti dari jam 5 sore sampai jam 9 malam setiap hari selama event ini juga akan ada dua ekstra training Dua ekstra reward training yang bisa kalian pakai untuk menukar item di Acer ya teman-teman tadi saya lihat ada eme kemudian ada dollar kemudian nanoplastik jadi bisa kalian pilih aja nanti mau tukar apa Jadi setiap kali kalian selesai kalian akan mendapatkan dua sport medal namanya dan setiap hari kalian bisa mendapatkan sampai 200 sport medal setiap harinya Jadi selama di sport mode ini sport mode ini dinensi max shield akan dikurangi menjadi 50% ya dikurangi sebanyak 50% semua jenis shield Tanpa terkecuali teman-teman gila ini ya biar mungkin maksudnya biar balance jadi kasian nanti kalau yang gak balance Sekarang kita akan fokus pada area operation optimize nah ini yang saya bilang tadi teman-teman Jadi untuk di golden desert dan di levin city hospital untuk mutannya atau infected itu sudah bisa menyerang barricade teman-teman Jadi mungkin penggunaan barricade akan tidak terlalu optimal cuman saya tetap akan mencoba juga nanti saya akan melihat seperti apa sih perbedaannya Karena sebelumnya kan untuk infected ini mereka gak bisa menyerang barricade nah di update kali ini mereka sudah bisa menyerang barricade nya teman-teman Kemudian untuk di highland factory jadi imperial army chip can no longer live the imperial stronghold area Nah ini nih yang seperti boss itu ya apakah nanti dia gak bisa diumpan untuk sampai ke dalam di atas atau bagaimana saya juga gak tau kita akan lihat aja nanti Yang jelas teman-teman untuk boss terakhir yang spesial mutan attack mereka sudah diganti ya dari normal attack nya menjadi long rank attack Dan kemungkinan juga dia bisa menyerang kita dari atas ya kalaupun memang kita bisa menaik ke atas Tapi kata teman saya katanya untuk naik ke atas sudah gak bisa lagi jadi kita harus memang menyerang dari bawah Dan kemungkinan anak-anaknya yang kecil-kecil itu bakalan terus keluar dan dia pasti akan terus healing ya jadi agak susah mungkin Itu kemudian yang lainnya ini untuk black mire spawn ini juga sudah di fix ada yang ada dinding gak kelihatan tapi saya belum coba disana Ya itu ya teman-teman anjay sini agak-agak waduh agak repot Kemudian untuk virus expert juga sudah di optimize untuk talentnya Kemudian untuk di live in city teman-teman monster atau infected atau zombie yang perempuan itu sudah di adjust juga Jadi apabila sebelumnya itu apabila dia menyerang dengan scream ya teriak ya screamer Itu gila sih itu damage nya minta ampun bisa auto bleeding dan bisa langsung knock kalian Tapi sekarang sudah di adjust jadi jangan khawatir Kemudian untuk monster di sekitar helikopter juga mereka akan pergi ya aman Jadi biar kalau di gejar terus nanti kita gak bisa pulang ya repot teman-teman Itu kemudian disini ada other content and new rule Ya apa nih Oh iya apabila biasanya ada invasi kemudian ada beberapa zombie yang sering malah melenceng ya Maksudnya sering nyerang crystal plane nomor 8 dan moonlight field nomor 9 Dan sekarang sudah di optimize dan semoga mereka gak sering ngebug ke sana Jadi kita untuk menyelesaikan invasi juga harusnya lebih gampang seperti itu Itu aja yang mencolok disini teman-teman Kemudian yang berikutnya kita juga sudah bisa menyumbang berbagai macam jenis makanan di kantin ya Untuk bahan makan atau bahan mentahnya biar kita bisa dapat buff bagus Itu aja saya kira untuk di update kali ini yang jelas nanti saya akan coba juga untuk mode barunya Secara khusus untuk honor contest karena disana ada diving kemudian riding Riding horse and then ada snowball fight Kemudian yang kedua tadi ada nancy sport Jadi ada 5 mode baru ada sniper kemudian ada jet fight dan lain-lain ya teman-teman Yang tentunya kayaknya akan lebih seru sih Nanti kita cek aja seperti apa Oke saya kira sampai disini dulu untuk video kali ini Terima kasih bagi kalian yang telah menonton Dan apabila ada hal yang kurang atau belum disampaikan Jangan sungkan untuk meninggalkan komentar kalian di bawah Serta apabila ada pertanyaan tinggalkan juga komentar kalian di bawah Dan kita akan coba diskusikan Dan jika kalian masih belum puas mendapatkan jawabannya Silahkan aja DM saya di Instagram linknya di bawah Atau silahkan juga PM saya di Discord ya teman-teman Linknya juga ada di bawah Sampai disini dulu untuk video kali ini Dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya Thank you for watching and see you on the next video Bye bye